Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional BPN Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi Barikade 98, Benir Hamdani menganggap, Roky Gerung bukanlah orang yang berani. Hal ini karena Roky Gerung berlindung di balik kebebasan berpendapat. Menurut Beni, jika Roky pemberani, dia seharusnya bersikuku menyatakan bahwa apa yang ia sampaikan mutlak benar adanya. Bukan malah mencari pembenaran dan berlindung di balik kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Lebih lanjut, dalam konsolidasi yang dihadiri sejumlah organisasi relawan Jokowi, disimpulkan bahwa penindakan terhadap Roky melalui jalur hukum akan terus ditempuh. Selain itu, dalam konsolidasi juga disepakati akan ada aksi demonstrasi yang akan dilakukan 10.000 orang. Demontrasi itu untuk menggugat Roky Gerung dan meminta ia ditangkap. Aksi itu rencananya akan digelar pada 10 Agustus 2023. Beni menegaskan, Jokowi tak memerintahkan relawan maupun pendukung untuk membelanya dari pernyataan Roky Gerung tersebut. Tindakan ini merupakan inisiatif para relawan sendiri.